Pemirsa Diaspora Indonesia di Singapura pada Jumat lalu menyumbangkan satu unit mobil ambulans kepada Palang Merah Indonesia. Bantuan diberikan terkait pandemi COVID-19. Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia di Singapura pada Jumat lalu menyerahkan bantuan satu unit mobil ambulans kepada Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Bantuan diberikan secara simbolis oleh Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Mirza Hidayat atas nama KBRI Singapura dan Diaspora Indonesia kepada Ketua Pengurus PMI DKI Jakarta Rustam Effendi. Ambulans tersebut akan digunakan sebagai mini ICU di lokasi sentra vaksinasi PMI Provinsi DKI Jakarta. Ketua Pengurus PMI DKI Jakarta Bersama PMI DKI Jakarta kami mengambil terima kasih dan pengajaran yang luar biasa dan para kawan-kawan Diaspora Singapura, para kawan-kawan yang berhubungan dari Ketua Pengurus PMI DKI Jakarta. Acara serah terima bantuan tersebut dihadiri secara virtual oleh Ketua Umum PMI Pusat Yusuf Kala dan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Dompet peduli dari Diaspora Singapura selama dua bulan mencapai 327.000 dolar Singapura atau sekitar 3,4 miliar rupiah. Sementara bantuan perusahaan mencapai 1 juta dolar Singapura atau sekitar 1,04 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membeli 12 unit generator oksigen dan 1 unit ambulans. Ketua Umum PMI DKI Jakarta